Pada Skrim Polri mengungkap kasus pencucian uang dengan modus bisnis email compromise di tengah pandemi COVID-19. Kerugian yang dialami korban mencapai 276 miliar rupiah. Pada Skrim Polri mengungkap kasus pencucian uang dengan modus bisnis email compromise, sebuah kejahatan lintas segarah di tengah pandemi COVID-19. Ada tiga kasus yang terjadi di Italia, Belanda, dan Jerman. Ada pula kasus yang terkait dengan investasi dan dana terjadi di Argentina dan Yunani. Modus pelaku yaitu dengan membuat perusahaan fiktif dan mengirim email terkait perubahan nomor kening, sehingga korban mentransfer dana ke rekening perusahaan fiktif. Sampai dengan saat ini dari hasil penyidikan kita memang tersangka warga negara kita atau tersangka lokal ini perannya adalah menyiapkan dokumen pendirian perusahaan fiktif, kemudian membuka rekening, kemudian menerima uang dan digunakan untuk membeli beberapa kebutuhan yang ada di sini sebagai materi sudah disampaikan oleh Bapak Khabar Eskrim, barang bukti selain uang yang bisa kita amankan ini ada berupa aset tanah, mobil, dan beberapa barang-barang lainnya. Kerugian yang dialami korban mencapai 276 miliar rupiah, sementara aset yang berhasil dipulihkan sebesar 141,6 miliar rupiah. Polisi menangkap ODC alias M.E.K. dan Hafiz, Belen alias Dhani, dan Nurul Alnuryah alias Irene, serta menyertai uang tunai dan dokumen pulusan fiktif. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.